Kasus menghilangnya anak gadis di bawah umur kembali terjadi. Kali ini, gadis berusia 13 tahun, Rufita Sari Siahaan, menghilang sejak 9 Januari 2012 lalu setelah pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke warnet tak jauh dari rumahnya di Jalan Mangga, Cipayung, Jakarta Timur. Menurut Edison Siahaan, ayah kandung Rufita, sekitar pukul 1 siang Rufita berpanwitan hendak ke warnet. Namun hingga malam hari, anak keempatnya itu tak kunjung pulang. Edison yang panik pergi mencari anaknya ke warnet. Namun Rufita tidak ditemukan dan hingga keesokan harinya Rufita tak kunjung pulang. Edison pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Posek Cipayung. Menurut Kaposek Cipayung, kompol UA Trianto, gadis dengan ciri-ciri tinggi 150 cm dan berat 42 kg tersebut, terakhir terlihat mengenakan kaos coklat motif loreng serta memakai celana pendek jeans dan sandal. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan.